Hei Tongkok jilid 35. Melihat bahaya, Pian Siu Hao segera lompat mundur empat kaki. Ia sengaja renggangkan diri, sesudah itu tangannya menyambar pula. Sekarang ia gunakan kulau Pian untuk ketiga kalinya. Ia serang pundak orang. Nyata ketua dari Hei Tongkok hendak unjuk ketangkasannya. Melihat datangnya senjata musuh, Kiong Sin berkelit dengan mendeek dan kasih senjata itu lewat di atasan kepalanya. Berbareng dengan itu, ia merangsek. Tangannya mengancam gegaman musuh yang ia hendak rampas. Lekas-lekas Pian Siu Hao tarik pulang Piannya itu. Demikian mereka bertempur, yang bersenjata menyerang dengan senjata, yang lain bertangan kosong, yang satu hendak rubuhkan musuh, yang lain mau merampas senjata pihak lawan. Dua-duanya bergerak dengan cepat. Hoa Ban Hiya ingin lihat kepandayan orang, ia unjuk kegesitannya. Ia telah guna ilmu silat capesian Hoan dirangkap dengan sacaplak lo to antah, maksudnya terutama akan rampas kulau Pian. Kalau musuh mau renggang, adalah ia menerapat. Pian Siu Hao benar lihai, sedang cambuknya itu adalah cambuk yang dinamai raja senjata untuk gegaman lemas semacamnya. Sampai sepuluh jurus lebih, barulah Tia Tong Leong buktikan sendiri lihainya si raja pengemis, tubuh siapa gesit dan licin, tetapi karena ini, ia jadi penasaran, ia mengandung niatan busuk. Maka, kapan ia mulai menyerang, ia berlaku telengas. Mendadakan ia mendek dan menyabet kakinya Hoa Ban Hiya. Tidak ada jalan untuk menyingkir dari serangan itu kecuali loncat mencelat dan ini telah dilakukan oleh Hoa Ban Hiya, yang lompat jauhnya sampai satu tombak lebih. Ini justru ada apa yang diinginkan oleh Pian Siu Hao, tangan siapa diam-diam sudah siap dengan jarumnya, yang lubangnya pun sudah terisi. Ketika serangannya mengenai tempat kosong, lekas-lekas ia memutar ke kanan, ke jurusan mana musuh telah menyingkir. Si malaikat kemelaratan lompat hanya untuk menyingkir sebentar, karena ketika kakinya injak tanah, ia anjut pula tubuhnya, akan lompat kembali pada musuh, guna lagi-lagi datang dekat pada musuh itu. Ini ada saat yang diharap dan ditunggu-tunggu oleh Tia Tong Leong. Kemana kau hendak pergi berpikir si naga besi, yang gerak tangan kanannya, agaknya ia mau mengancam, tidak tahunya, tangan kirinya kerjakan jarumnya kapan jarinya menekan. Bu Hoa Chiam segera loncat keluar dari lubangnya, beruntun lima batang. Yang jadi sasaran adalah kiri dan kanan, atas, bawah dan tengah.